Masjid Agung Seksajet berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Gilingan, Solo Masjid ini merupakan masjid terbesar dan termegah di kota Solo saat ini Tak hanya itu, masjid ini memiliki fakta menarik untuk kita ketahui Fakta pertama, Bantuan Pangeran Arab Masjid Agung Seksajet merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Indonesia Joko Widodo Masjid ini merupakan miniatur masjid Seksajet Grand Mosque Di Abu Dhabi yang terkenal dengan kemewahannya Fakta kedua, Biaya Pembangunan mencapai 300 miliar rupiah Menurut data Kementerian Agama, Biaya Pembangunan Masjid Seksajet mencapai 300 miliar Dan semua ditanggung oleh pemerintah Uni Emirat Arab Fakta ketiga, Marmer dari Italia Seluruh material lantai dan sebagian dinding masjid ini didatangkan dari Italia Dan tentunya melalui proses fabrikasi Fakta keempat, Bersebelahan dengan gereja Tepat di depan pintu utama masjid ini berdiri gereja Sola Gracia Ini merupakan simbol tingginya toleransi umat beragama di Solo Fakta kelima, Desain Timur Tengah Masjid bernuansa putih ini memiliki 4 menara menjulang Satu kubah utama dikelilingi kubah-kubah kecil Dan ornamen bangunan khas Timur Tengah Masjid dua lantai ini juga dilengkapi dengan basement dan ruangan VIP Fakta keenam, Terbesar dan Termewah Masjid Agung Sheikh Zayed menjadi masjid terbesar dan termewah di Solo Atau bahkan mungkin di Jawa Tengah Luasnya mencapai 8.400 meter persegi Dan bisa menampung 10.000 jamaah Tempat parkirnya bisa menampung 28 unit bis Dan 50 kendaraan roda dual Fakta ketujuh Fasilitas lengkap Tak hanya dijadikan tempat ibadah Masjid ini juga memiliki perpustakaan Yang bisa dimanfaatkan untuk menambah sarana edukasi Bagi masyarakat sekitar Kompleks masjid tersebut akan dibangun Islamic Center Di tempat tersebut dapat menjadi pusat pendidikan Dan pengajaran Islam Dalam Islamic Center akan dididikan TPA Tafsir Al-Quran Madrasah Dan juga tempat pengembangan ekonomi syariah Dengan produk-produk halal market Masjid ini diharapkan tidak hanya untuk tempat beribadah Tetapi juga menjadi pusat kegiatan dakwah Sosial Pembinaan umat Serta destinasi wisata religi Dan ini adalah proyek pelebaran viaduk samping masjid Untuk menunjang lalu lintas ke depannya Menjadi lebih lancar dan nyaman Masjid ini akan segera diresmikan tanggal 14 November 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!